Pemirsa sebanyak 537 atlet dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti kejuaraan pencaksilat invitasi PPS Betako Merpati Putih Tingkat Jawa Tengah di Gedung Pertemuan Umum Kajian. Sebanyak 537 atlet dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti kejuaraan pencaksilat invitasi PPS Betako Merpati Putih Tingkat Jawa Tengah digelar di Gedung Pertemuan Umum Kajian. Ketua Pengedai Jawa Tengah Sularso menyampaikan bahwa kegiatan untuk mengembangkan atlet-atlet pencaksilat Jawa Tengah. Tidak hanya itu, menurut Sularso, ajang ini digelar untuk mempersiapkan atlet untuk Dulongmas 2024. Kejuaraan pencaksilat dilaksanakan untuk menjaring dan mengembangkan atlet-atlet berprestasi. Melalui kegiatan tersebut, Sularso berharap mampu menyeleksi atlet berpotensi untuk kekejuaraan tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Ia juga berharap semua atlet yang ikut kejuaraan pencaksilat juga tetap menjunjung tinggi sportivitas. Wawancara Sularso. Sementara Sularso selaku Dewan Guru mengaku bangga dengan mengapresiasi para atlet yang sudah bertanding dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Terima kasih, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali pada pertama Mas Ketua Cabang MP Kekalangan yang telah menyebarkan acara ini kegiatan yang luar biasa. Dengan adanya kegiatan instasi ini, tentunya akan mengukur hasil latihan kita selama ini, anak-anak dan harapannya dari pertandingan ini akan muncul atlet-atlet yang potensial yang dapat membanggakan Merpati Putih di Jawa Tengah. Jadi tidak hanya di Pekalongan dengan harapan, tidak hanya Merpati Putih tapi di Ipsinya. Sehingga perguruan Merpati Putih akan semakin bangga kalau anak anggotanya semakin berprestasi. Selamat bertanding di Pekalongan yang ternyata berhasil banyak sekali yang tutup dari beberapa cabang di Jawa Tengah. Untuk harapan-harapan yang kedepannya, Mas Guru? Kami punya harapan yang besar. Dengan diadakan pertandingan-pertandingan ini, kita akan mendapatkan atli-atli pesandal di tingkat Jawa Tengah yang mungkin terdiri dari beberapa cabang. di Jawa Tengah. Jadi dari cabang Pekalongan sangat bagus bisa mengadakan kegetan dalam rangka mencapai prestasi. Sebanyak 537 atlet datang dari berbagai daerah se-Jawa Tengah. Mereka datang untuk memperebutkan juara di berbagai kategori kelas tanding. Di antaranya usia dini 1 dan 2, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Serta kategori getaran tingkat usia dini, pra-remaja, remaja, dan dewasa. Robani, Batik TV, melaporkan.